Setelah pakum 2 tahun dalam Festival Cap Gome, Kota Singkawang, Kalimantan Barat kembali menggelar Festival Meriah Cap Gome. Berikut sejarah dan jadwal-jadwal perayaan Cap Gome di Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Setelah 2 tahun pakum pada tahun 2021 dan 2022, lalu akibat pandemi COVID-19, kini Festival Cap Gome di Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat akhirnya dapat kembali digelar di tahun 2023 ini. Festival Cap Gome ini dijadwalkan akan digelar pada 5 Februari 2023 mendatang, hari ke-15 setelah momen pergantian tahun baru Imlek sekaligus menutup perangkaian perayaan tahun baru Imlek. Menurut tokoh masyarakat Tionghoa di Kota Singkawang, Bongwukop, Cap Gome merupakan ritual tolak bala atau ritual menangkal bencana. Sejarah ini bermula pada zaman dahulu saat masyarakat Tionghoa hendak membangun permukiman di Kalimantan Barat. Ketika itu, terjadi wabah cacar mematikan yang dipercaya disebabkan oleh roh jahat. Warga Tionghoa yang bercampur dengan warga daya kemudian menggelar upacara tolak bala untuk menangkal wabah cacar tersebut. Dari kejadian itu, lanjut Bongwuking, ritual tolak bala kemudian diteruskan turun-temurun di tiap generasi, dan bagi masyarakat Tionghoa ritual tolak bala tersebut dinamai cuci jalan yang menjadi salah satu agenda pada perayaan Cap Gome. Kini, Cap Gome sudah menjadi tradisi warga Tionghoa di Indonesia khususnya di Kota Singkawang. Perayaan Cap Gome di Kota Singkawang selalu digelar meriah dengan festival dan arak-arakan tatu. Jadwal Imlek Cap Gome Berikut jadwal rangkaian kegiatan perayaan Imlek dan Cap Gome Singkawang. 15 Januari hingga 6 Januari 2023 akan ada hias kota, lampian replikasio, dan aneka atribut Imlek lainnya. 22 Januari hingga 5 Februari 2023 akan ada lomba hias rumah atau ruko dan lingkungan. 20 Januari 2023 akan ada open ceremony. 20 Januari hingga 6 Februari 2023 pentas atau pagelaran seni dan budaya ragam etnis. 20 Januari hingga 6 Februari 2023 akan ada expo, produk UMKM, dan promosi produk atau jasa. 20 Januari hingga 6 Februari 2023 akan ada replika kampung Tionghoa dan taman kelinci. 6 hingga 5 Februari 2023 akan ada festival kuliner khas Kota Singkawang. 3 Februari 2023, Pawai Lampion seperti mobil hias, barong sainaga, dan pertunjukan seni lainnya. 3 Februari 2023 akan ada lomba mobil hias pada Pawai Lampion. 5 Februari 2023 akan ada festival Cap Gome atau Pawai Tatung. 5 Februari akan ada altar dan lelang. 6 Februari 2023 akan ada closing ceremony. Tribuners, terima kasih telah menyaksikan berita pada hari ini. Ikuti dan terus saksikan berita lainnya hanya di Youtube Tribun Pontianak. Terima kasih telah menonton!